Pasha Ungu akhirnya tampil bareng Farel Prayoga, auto kena sindiran pedas. Pasha Ungu beberapa waktu lalu sempat jadi sorotan karena tanggapannya terkait tiralnya sosok Farel Prayoga. Pasha menilai lagu, Ojo dibanding K, yang dinyanyikan bocah 12 tahun itu tidak sesuai dengan umurnya meski begitu, hal itu tak menutup kemungkinan Pasha Ungu untuk berada di satu panggung yang sama dengan Farel Prayoga. Keduanya hadir untuk menyemarakan acara musik yang digagas salah satu partai politik. Farel kita duet, ucap Pasha Ungu antusias dalam video yang diunggah Agus Tongkem di Youtube, Minggu, 13 Agustus 2022. Sebelum bernyanyi, Pasha Ungu memberikan pujian pada Farel Prayoga. Sebab secara spesial, Zulkifli Hasan, ketua umumpan mengelap keringat si penyanyi cilik ini di panggung. Tuh sampai dilap ketum, kata Pasha Ungu. Setelah Farel Prayoga siap, bocah asal Banduwangi ini lantas mengajak penonton bernyanyi. Termasuk Pasha Ungu yang ikut menikmati lagu yang dinyanyikan, Ojo dibanding K. Tapi aksi panggung Pasha Ungu dan Farel Prayoga ini menuai cibiran. Suami Adelia Pasha itu dianggap menjilat ludah sendiri setelah sebelumnya memberikan kritik kepada rekan duetnya tersebut. Pasha kena mental, kata netizen. Kemarin mencibir, sekarang tak berkutik. Demi partai mau nyanyi bareng Farel, sahut netizen. Jempol buat Farel yang bisa menaklukkan Pasha Ungu, kata netizen lain. Video ini juga hadir di salah satu akun gosip at Mimi, Julie. Tak jauh berbeda dari postingan akun YouTube sebelumnya. Warganet menyeroti sikap Pasha Ungu. Apapun makanannya, minumnya ludah sendiri, kata Warganet. Nyanyi lagu cinta gak boleh. Tapi ikut kampanye boleh ya Pak Pasha, timpa lainnya. Terima kasih telah menonton!